Pemanfaatan ruang laut menjadi aktivitas yang penting bagi hampir semua sektor kehidupan yang ada di dunia. Potensi yang ada di wilayah perairan laut, baik di atas maupun di bawah permukaan air, bermanfaat banyak bagi umat manusia jika dikelola dengan baik. Namun demikian aktivitas tersebut menjadi krusial, karena dapat menentukan keberlanjutan ekosistem yang ada di laut dan pesisirnya, tanpa ada pengelolaan yang baik dan tepat, maka pemanfaatan ruang laut hanya akan menghancurkan segala potensi yang ada di dalamnya. Untuk itu penataan mutlak harus dilakukan agar pemanfaatan ruang laut bisa memberikan manfaat sebanyak-banyaknya untuk sektor kehidupan yang memerlukannya, termasuk bagi sektor ekonomi nasional yang juga bergantung pada pemanfaatan ruang laut. Sosialisasi pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang laut yang diinisiasi oleh Dinas Kelautan dan Perikanan ini menjadi wujud dari pentingnya bagi pihak-pihak terkait, termasuk pengusaha di dalamnya. Mengerti prinsip pemanfaatan ruang laut yang efektif, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Blitung, Agus Suryadi, mengapresiasi kehadiran para pengusaha dalam sosialisasi ini. Ia mengatakan sektor ekonomi sangat tergantung pada pemanfaatan ruang laut karena ada jaringan pipa dan kabel bawah laut yang penting untuk memasok kebutuhan digital terkini. Yang terkait dengan acara kegiatan kita pada siang hari ini, paling tidak kita memberikan sosialisasi dan edukasi terhadap para pelaku usaha maupun para investor yang akan melakukan kegiatan di Provinsi Kepulauan Bangka Blitung, sehingga mereka dalam pengurusan izin yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang laut itu bisa menjadi mengerti dan bisa tepat waktu dalam pengurusan izin-izinnya. Seperti itu. Mengenai pemanfaatan dan pengendalian ruang laut ini Pak, kalau di Bangka Blitung sendiri seperti apa? Ya artinya sampai saat ini masih baik. Artinya kita termasuk di Indonesia ini kita yang banyak mengeluarkan perizinan ini. Kalau di masa lalu IAP namanya ada sekitar 28 perizinan dan saat ini juga kita sekitar 30 lebih. Tetapi dikarenakan memang perizinan ini ada prosesnya karena langsung ditangani oleh Kementerian Pelotan dan Perikanan memang memerlukan waktu bagi para pelaku usaha. Ia menambahkan selain untuk teknologi, jaringan pipa dan kabel bawah laut juga difusikan untuk mengalirkan kebutuhan ekonomi yang jumlahnya sangat banyak. Memanfaatkan ruang laut tidak sekedar untuk kepentingan pangan, komunikasi, dan gas. Hal yang mendahului itu semua adalah penataan yang bijak, regulasi yang baik agar pemanfaatan bisa saling menguntungkan dan tidak tumpang tindih. Dari Pangkal Pinang, Solina Lubanto, Ruan TVRI Bangka Blitung melaporkan. Jadi apa namanya Terima kasih. Terima kasih.